Oke, video kali ini kita akan membahas tutorial membuat Gradient Logo seperti ini hanya dengan menggunakan HP Android saja. Sebelum mulai, silakan kalian bantu subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Untuk tutorialnya, disini kita tidak perlu menggunakan PC atau komputer, jadi kita hanya memaksimalkan handphone saja. Oke, kita buka aplikasi Infinite Design dan kita buat baru ukuran kanvasnya, kita ubah menjadi 2000 dikali 2000. Untuk aplikasi Infinite Designnya sendiri, bisa kalian download di bagian deskripsi. Oke, kita lanjut saja untuk yang ini ya, kita pindahkan ke sebelah sini. Lalu kita pilih Layer, dan kita masuk ke Background. Lalu kita aktifkan PC-nya menjadi 100%. Selanjutnya, kita pilih Brush, dan kita pilih Dash untuk membuat polanya ya. Kita bisa coba. Oke, kita undo, lalu kita pilih persegi yang ini. Oke, lalu kita buat polanya terlebih dahulu. Di sini kita buat persegi besar seperti ini. Kita paskan dengan grid yang sudah kita aktifkan. Oke, jika sudah. Kita akan membuat persegi dengan ukuran kecil di dalamnya. Kita buat seperti ini. Kita paskan dengan sisi garis sebelah kanan, seperti ini. Oke, cukup. Ya, seperti ini. Kita buat persegi di dalam persegi. Selanjutnya, kita akan meng-cloning atau menduplikat ya. Kita pilih duplikasi, lalu kita pilih kotak kecil yang ini, dan kita geser ke sebelah kiri. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan membuat lingkaran ya. Kita pilih lingkaran. Lalu kita buat lingkaran besar mengikuti pola kotak yang besar juga. Kita paskan dengan sisi-sisinya, seperti ini. Lalu kita buat bulat kecil, dan kita samakan ukurannya dengan kotak kecil yang di dalam ini. Kalian bisa perhatikan. Kita paskan dengan garisnya. Oke, jika sudah, kita buat lingkaran yang sebelah kiri. Kita paskan juga dengan garis kotak yang sudah kita buat. Oke, cukup. Kita lepaskan saja jika sudah. Selanjutnya, kita pilih tambah layer. Lalu kita pilih brush, dan kita pilih ink, lalu pilih lasso. Oke, selanjutnya kita buat lingkaran besar mengikuti garis pola yang sudah kita buat. Oke, seperti ini. Kita paskan dengan sisi-nya. Jika sudah, kita pilih layer yang ini, lalu opasitasnya kita kurangi agar background-nya terlihat. Atau agar polanya terlihat. Lalu kita pilih eraser atau hapus. Dan kita pilih lasso. Selanjutnya, kita akan menghapus bagian dalam lingkarannya dengan bentuk lingkaran juga. Kita hapus bagian yang ini. Nah, kita paskan dengan garis lingkaran yang kecil. Jika sudah, kita lepaskan. Oke, untuk yang ini kita bisa sembunyikan terlebih dahulu. Lalu kita pilih layer baru atau tambah layer. Dan kita pilih brush. Lalu kita buat lingkaran besar yang kedua. Jika sudah, kita pilih yang ini. Dan opasitasnya kita kurangi lagi. Kita pilih tool eraser atau tool hapus. Dan kita hapus untuk bagian bulat yang kanan. Seperti ini. Kita ulangi langkah yang tadi sudah kita lakukan. Hanya saja untuk lingkaran yang sebelah kanan maksudnya. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa tambahkan opasitasnya menjadi 100 lagi. Lalu kita pilih brush. Dan kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Seperti ini. Untuk warnanya bebas. Lalu kita pilih isi. Dan kita tap di sini. Otomatis warna hitamnya akan berubah menjadi warna hijau. Oke. Lalu kita pilih layer yang ini. Lalu kita perlihatkan lagi. Dan opasitasnya kita buat menjadi 100. Lalu kita pilih warna. Dan kita ubah menjadi warna yang sedikit lebih terang. Oke. Kita buat kuning seperti ini. Jika sudah, kita tap di sini. Dan otomatis warnanya akan berubah menjadi kuning. Lalu kita pilih layer yang ini. Nah, kita pilih layer yang kuning ya. Kita pilih duplikat. Oke. Lalu kita geser layer yang ini. Menjadi ke atas ya. Jadi untuk layer yang hijaunya berada di tengah. Bisa kalian lihat untuk tampilan layernya. Selanjutnya kita pilih eraser. Lalu kita pilih persegi. Dan kita akan menghapus bagian yang ini. Setengah lingkaran ke bawah. Kita akan hapus. Nah. Jika sudah hasilnya menjadi seperti ini. Oke. Lalu kita pilih layer yang paling bawah. Layer kuning yang paling bawah ini. Lalu kita pilih layer yang ini lagi. Dan kita hapus sedikit lagi bagian yang ini. Kita hapus. Nah oke. Kita hapus lagi. Sedikit. Oke. Cukup. Untuk yang ini. Kita bisa lanjut ke layer yang paling bawah lagi. Kita pilih. Lalu kita tampilkan lagi. Selanjutnya kita akan menghapus bagian yang paling atas. Di layer yang paling bawah. Bisa kalian lihat. Untuk penempatan layernya. Oke. Seperti ini untuk hasilnya. Lalu kita pilih untuk bagian polanya. Dan kita sembunyikan. Kita pilih layer yang warna hijau. Lalu kita hapus di bagian yang ini. Oke. Cukup. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Sudah terlihat. Membentuk huruf G ya. Lalu kita pilih layer yang ini. Oke. Dan kita pilih brush lagi. Selanjutnya kita. Kita pilih persegi. Lalu kita tambahkan ke tengah yang ini ya. Di layer yang paling bawah. Kita tambahkan persegi panjang agar membentuk huruf G. Kita ratakan dengan garis kisi yang sudah kita aktifkan. Oke. Kita buat seperti ini. Nah. Seperti ini cukup. Oke. Jika sudah kita bisa zoom out lagi. Oke. Kita bisa rapihkan lagi. Lalu kita pilih yang ini. Dan kita tandai di lingkaris seperti ini. Lalu kita pilih group. Dan menjadi satu group ya. Untuk selanjutnya kita akan merubah warnanya. Oke. Selanjutnya kita pilih layer yang hijau ini. Lalu kita pilih gradient. Dan kita tap di sini. Oke. Hasilnya seperti ini. Untuk gradientnya bisa kita setting. Untuk titik-titik gradientnya. Nah. Seperti ini. Oke. Kita setting seperti ini. Lalu kita rubah warna yang hitamnya. Kita akan merubahnya menjadi warna oranye gelap ya. Kita pilih yang ini. Oke. Lalu untuk yang putihnya kita ubah menjadi oranye yang terang. Seperti ini. Kita setting lagi untuk penempatan titik gradientnya. Bisa kalian lihat. Oke. Nah. Checklist jika sudah. Selanjutnya kita pilih layer yang paling bawah. Nah. Yang ini. Bisa kalian lihat. Lalu kita pilih gradient lagi untuk merubah warnanya. Kita pilih gradient. Dan kita tap di sini. Untuk titik gradientnya bisa kita atur lagi sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kita buat yang atasnya menjadi warna oranye cerah dan yang bawahnya menjadi warna oranye gelap seperti ini. Oke. Oke. Jika sudah bisa kita checklist. Selanjutnya kita akan merubah warna yang paling bagian atas. Kita pilih layer yang ini. Lalu kita pilih gradien lagi dan kita tap di sini. Untuk penempatan titik gradientnya bisa kita atur lagi seperti ini. Oke. Kita ulangi langkah yang tadi. Jika sudah bisa kita checklist saja. Untuk kisinya bisa kita hilangkan. Lalu kita pilih atur ulang. Hasilnya seperti ini. Untuk logo gradient hanya menggunakan HP Android. Sudah selesai tinggal kita simpan. Atau kita share lalu non aktifkan latar belakangnya dan simpan. Untuk hasilnya seperti ini. Oke mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton video lainnya. Jika kalian suka bisa kalian like dan komentar di kolom komentar. Bye bye.